Kalau nggak salah ya itu tadi Mas Jiteng tadi itu ada di kawasan Hajilin, jadi di sekitaran Bugis. Jadi memang itu salah satu kawasan yang kental dengan wansa Islamnya, namanya aja udah Hajilin soalnya. Tapi hebatnya Singapura itu tidak hanya menjadikan tempat-tempat belanja, menjadi destinasi wisata, tapi juga tempat-tempat asitektur atau tempat-tempat wisata religius juga bisa menjadi pendatang devisa wisata bagi mereka. Kalau ngomongin tadi Hajilin, bahkan Hajilin itu menjadi salah satu destinasi atau tujuan favorit dari wisatawan asing, wisatawan Indonesia untuk ke sana karena fotonya bagus-bagus sekali. Apakah betul ada tempat-tempat yang bernuansa Islam yang bisa dikunjungi atau rame dikunjungi di bulan suci Ramadan ini di Singapura? Kita langsung saja terhubung melalui sambungan Skype dengan Bapak Maulana Bahtiar, warga negara Indonesia, atau Mas Maulana Bahtiar, warga negara Indonesia di Singapura. Halo Maulana, apa kabar? Halo, baik Mbak Tiffany. Halo, ini lagi siap-siap sahur apa sudah imsak di sana? Belum, ini kita lagi siap-siap sahur, imsaknya sekitar jam setengah enam waktu Singapura. Oke. Satu jam lebih awal dari para Jakarta. Maulana, Singapura ini kan menjadi salah satu apa ya, tempat favorit bagi orang-orang Indonesia untuk berlibur, karena mungkin selain tiketnya murah, dekat juga kan, dan juga apa taste-nya nggak terlalu beda jauh lah dengan Indonesia. Kalau selain Haji Lin, biasanya apalagi setempat-tempat yang biasanya banyak komunitas muslim atau mungkin yang kental dengan nuansa Islam di Singapura? Kalau bulan Ramadan di Singapura, biasanya itu setiap tahun ada bazar, bazar Ramadan, dan ini tempatnya di daerah Gelang Serai. Ya, jadi bazar ini mereka adakan selama satu bulan di area dekat Gelang Serai Market, itu tepatnya di sekitar Ranjucet Kompleks, terus jalan hike, dan sebagainya. Di sana biasanya rame, kalau misalnya Ramadan, jadi banyak yang jual makanan, minuman yang memang khusus untuk takjil ya. Nah, itu makanan-makanan yang dijual seperti apa tuh biasanya? Dan siapa aja sih yang datang ke sana tuh, maulannya biasanya apakah orang-orang muslim saja, atau memang banyak turis-turis juga yang kemudian tertarik untuk ikut datang di bazar Ramadan di situ, jadi atraksi turisme juga gitu misalnya? Ya, sepanjang teman saya, awalnya memang kebanyakan yang datang tuh orang muslim untuk nyari makanan untuk berbuka puasa, tapi makin kesini nih bazar makin rame, justru mungkin ini bazar yang terbesar yang ada di Singapura ya. Dan makanan itu macem-macem mas, jadi ada ya goreng-gorengan, ada es krim, nasi kebuli, nasi mandi, macem-macem dah pokoknya makanan, karena makanan banyak banget, itu menjadi atraksi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman masyarakat Indonesia dan juga masyarakat lainnya di Singapura. Iya, 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 maulannya Singapura ini kan tidak hanya banyak dihuni tapi juga digunjungi oleh orang-orang Islam, misalnya dari Indonesia, kemudian juga dari negara tetangganya, Malaysia, kalau di pusat-pusat perbelanjaan atau mungkin di tempat-tempat apa ya, landmark atau tempat-tempat hiburan yang ada di Singapura di selama bulan Ramadan ini juga turut menyemarakan gak sih kalau misalnya kayak di Indonesia pasang apa ya, misalnya lampu atau mungkin ornamen-ornamen apa gitu, iya gak sih? Di Marina Bay Sine itu ada gak misalnya? Suasat-suasat Ramadan Ramadan gitu, atau di Orchard gitu? Iya, iya, ada tuh banyak tempat, terutama misalnya di supermarket-supermarket itu biasanya pada bulan Ramadan sampai Lebaran itu mereka pasang ornamen-ornamen yang berbentuk ketupat dan juga lagu-lagunya mungkin lebih yang kemelayuan atau keislaman gitu ya. Kalau di Orchard sendiri ya mungkin di dalam, apa namanya, shop-shopnya masing-masing itu ada yang pasang pajangan yang berhubungan dengan masa Ramadan, terutama ramai di daerah Gielang Serais itu. Jadi di jalanannya itu biasanya tuh ada apa ya namanya semacam hari raya light up gitu, jadi banyak lampu-lampu di jalanannya dirias sehingga bentuk ya macam cantik gitu lah untuk merayakan suasana Ramadan. Oke, kalau mungkin buat orang Indonesia atau mungkin pelajar atau mereka yang bekerja atau tinggal di Singapura gak terlalu shock culture gitu ya untuk adaptasi, ya kan? Tapi mungkin ada pengalaman menarik gak selama puasa atau menjalankan ibadah Ramadan di sana? Di Singapura sendiri menurut saya karena banyak juga orang yang puasa, jadi ya tidak selalu banyak shock ya. Mungkin yang menariknya itu aja kalau misalnya, karena di sini memang populasinya lumayan multicultural, jadi mungkin ada beberapa orang yang baru datang ke Singapura dari negara lain dan mereka belum pernah sebelumnya ketemu dengan seorang yang berpuasa. Mereka ya paling bertanya-tanya, eh kok bisa ya seharian gak makan dan gak minum pula gitu. Jadi in conference-in conference dengan teman-teman baru ini yang memang belum familiar dengan yang namanya puasa itu yang kadang-kadang selalu menjadi hal yang menarik lah buat kita di sini. Kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri yang ada di Singapura ada aktivitas-aktivitas tertentu gak misalnya? Di bulan puasa gini misalnya kumpul-kumpul atau mungkin terawih bareng khusus masyarakat Indonesia atau buka puasa bersama. Di KBRI ada acara-acara gitu gak mau? Iya, iya pasti. Kalau misalnya di KBRI itu biasanya ada acara yang namanya buka bersama. Jadi kita buka bareng terus dilanjutkan dengan suat maghrib, suat tarawih dan juga yang tentunya makan-makan ya. Oke, oke. Yang bersama-sama Indonesia sendiri juga ada ya, kita buka bersama bareng gitu makan-makan di tempat makan dan sebagainya. Maulana meskipun tadi kamu bilang gak terlalu beda jauh ya berpuasa di Indonesia dengan berpuasa di Singapura sendiri karena makanannya mirip, banyak juga orang yang berpuasa. Jadi situasinya mirip, cuacanya juga mirip. Tapi apa yang paling kamu kangenin dari puasa di tanah air yang kamu dapetin di Singapura? Oh mungkin ya apa ya, ya kalau misalnya di rumah di Indonesia itu kalau belum buka puasa ya rame, banyak suara mungkin ya dari masjid dan sebagainya. Itu yang di Singapura agak gak ada. Jadi di sini salur ini agak sepi ya. Kayak sekarang ini kebanyakan jendela-jendela rumah tuh lampunya mati. Jadi tetangga gak banyak salur. Masih tidur semua. Jadi ya karena memang lebih sedikit mungkin yang salur jadi ya itu yang kita kadang kangenin lah kalau misalnya di Indonesia tuh lebih terasa apa namanya suasana keramaiannya pada saat Ramadan. Oke tapi dijamin pasti ya di sana ya ngabuburitnya akan lebih banyak ini ya window shopping ya karena soal. Tapi kalau Jakarta kan lagi bikin great sale nih sekarang Fanny ya jelang ulang tahun Jakarta jangan-jangan Singapura juga bikin saingan ada Singapura great sale juga. Ada biasanya di menjelang ulang tahun Singapura nanti bulan Agustus. Ya kurang, kalau gak salah ya. Justru saat-saat ini ya ada GNSR. Iya oke terima kasih mau ulangnya selamat. Selamat-selamat. Apa menjelangkan ibadah puasa di sana sudah bergabung dengan Connected Ramadan. Selamat menikmati.